Intro Di saat sedang berjalan menuju mobil, sekilas aku mendengar percakapan dari mereka Semuanya sudah aman kan? Tanya Ayah Devi memastikan Mahendra lantas menjawabnya dengan penuh percaya diri Tenang saja pak, sudah beres semua kok Ayah Devi menganggup buah selalu lanjut berkata Dengar-dengar, katanya ada bekas gosong di jasadnya Iya, tapi itu bukan dari saya pak Tatapan Mahendra lantas bergeser ke arahku Begitu juga dengan Ayah Devi yang kini menatapku dengan penuh ketertarikan Mau kerja sama saya? Tanpa basa-basi tawaran itu seketika keluar dari mulut Ayah Devi Aku mencoba untuk menolak tawarannya dengan halus Maaf, saya masih kuliah pak Tak masalah Yang penting kamu cukup backup keluarga saya saja Gak perlu sering-sering datang dan ikutin saya Ucapnya tak mau menyerah Urusan bayaran bisa kita bicarakan Bahendra tampaknya menyadari situasiku Dia lantas memotong pembicaraan Dia masih baru belajar pak Mungkin nanti kalau sudah matang Dia sendiri yang bakal datang nawarin diri ke bapak Hahaha Ayah Devi ikut tertawa Dan akhirnya menyerah untuk merekrutku Aku dapat bernafas lega Mulai pembicaraan Mereka sibuk tenggelam di dunianya masing-masing Begitu juga dengan aku yang sibuk berandai-andai Tentang apa yang akan ku hadapi dan harus kulakukan selanjutnya Sesampainya di rumah Mahendra Aku berniat untuk langsung pulang Dan ingin pamit kepada Mahendra Namun Mahendra mencoba membujukku Untuk tinggal sebentar Karena tampaknya Hujan akan turun sebentar lagi Tetapi aku tetap bersih keras Hingga Mahendra akhirnya menyerah Dan Pak Kusno Memberikanku plastik tebal Untuk membungkus tas hitam Agar tak basah nantinya Dalam waktu dekat Akan saya kabarin lagi Ucap Mahendra Siapkan dirimu baik-baik Karena ini bukan sekedar masalah nyawa saja Aku mengangguk Dan menerima ucapannya dengan sungguh-sungguh Tak ada waktu untuk bermain-main lagi Mulai saat itu juga Aku menguatkan tekadku untuk berlatih Demi sebuah keselamatan Sementara itu Saat dalam perjalanan pulang Rintik-rintik hujan turun membasahi bumi Maka dari itu Aku mencoba lebih berhati-hati dalam berkendara Setiap tetes air yang mengguyur tubuhku Terasa sangat menyegarkan Pikiranku terasa jernih bagai tanpa beban Rasanya sudah lama Aku tak merasakan kebebasan seperti ini Mungkin selama ini Aku terlalu sibuk menghadapi kepahitan Atas realita kehidupan Aku sungguh menikmati perjalanan pulang itu Hingga sesampainya di lokasi kos Aku merasa lebih semangat Namun saat baru saja Memarkirkan motorku Sosok Melisa langsung menjambutku Dengan tatapan mata yang tajam Dari mana aja Ram? Tanya Melisa dengan ada yang datar Rumah temen? Jawabku datar sembari berjalan melewatinya Yang berdiri di pintu Melisa mengikutiku dari belakang Lalu lanjut bertanya Emang ada urusan apa di sana? Kok sampai empat hari gak pulang? Aku sampai di depan pintu kamarku Aku langsung memasukkan kunci Kedalam lubang di pintu Pintu terbuka Aku langsung melepas plastik Yang membungkus tas Dan meletakkan tasnya di kasur Saat aku ingin berbalik badan Untuk menuju kamar mandi Tangan Melisa telah menempel Di bahuku Ram Kamu belum jawab pertanyaanku loh Nada suara Melisa kian meninggi Tampaknya dia tak akan menyerah Sebelum berhasil untuk mengulik informasi lebih dalam Aku menoleh dan membalasnya dengan datar Ada urusan kerjaan Aku mau beres-beres dulu Tolong minggir Sesuai dugaanku Melisa berdiri menghalangi pintu keluar Aku gak akan minggir Kalau kamu belum jelasin semuanya Melisa berhasil menimbulkan kekesalan Di dalam batinku Namun aku berusaha Untuk menahannya Aku tak ingin terjadi keributan Jangan nyari masalah deh Mel Gue udah capek Gue mau istirahat dulu Mel Kamu kenapa siram? Tanya Melisa dengan diri Kalau ada masalah kita bicarain baik-baik Jangan menghindar seakan aku gak ada Sekarang aku lagi gak emut Buat ngomong Ucapku sembari menghala nafas Main gaya aja ya Namun Melisa tetap kekeh Tak mau berpindah dari posisinya Raut wajahnya menunjukkan kegigihan Saat aku mencoba memaksa untuk melewatinya Dia langsung merentangkan kedua tangannya Untuk menutupi seluruh ruang pintu Kamu bisa dibilangin gak sih Mel? Ucapku ketus Kami bisa dibilingin di si Mel Melisa lantas mengikuti ucapanku Dengan memonyongkan bibirnya Jangan sampai aku marah nih Emosi yang sejak tadi ku bendung Rasanya sebentar lagi akan meledak Dingin simpi aku marah nih Lagi-lagi Melisa mengikuti ucapanku Dengan ada yang mengejek Tanpa berpikir panjang Aku langsung memeluknya dengan erat Melisa lantas berusaha memberontak Sembari memukul-mukul bundaku Namun aku tak memperdulikannya Dan mengangkatnya dengan paksa Aku melangkah keluar dari pintu Dan menurunkannya di luar Aku langsung berlari cepat menuju kamar mandi Aku sudah lelah Dan tak ingin diganggu olehnya lagi Ramah Melisa berteriak sembari mengejarku Namun aku sudah terlebih dahulu Menutup pintu kamar mandi Melisa lantas megebrak-gebrak Pintu kamar mandi Menyadari itu Aku semakin Melam-lamakan waktuku di kamar mandi Hingga tak lama kemudian Suara Melisa beserta gebrakan Pintu akhirnya menghilang Setelah selesai buang air kecil Dan mengguyur rambutku dengan air Aku Membuka pintu Dan mendapati bahwa ternyata Melisa masih menungguku di depan pintu Aku tak mengerti Kenapa dia bersikeras seperti ini Apa dia tak malu Dilihat oleh penghuni kos lainnya Namun aku berusaha Untuk tak menghiraukannya Dan berjalan melewatinya Untuk kembali ke kamarku Melisa lantas mengikutiku Kembali dari belakang Setelah masuk kamar Melisa kembali berdiri Dengan posisi mencegat pintu Setelah mengambil pakaian di lemari Aku menoleh ke arahnya Seraya berkata Mau lihat gue telanjang Melisa seketika kagok Dia langsung berbalik badan Nanti aja aku gak lihat kok Aku lantas menggelengkan kepalaku Sembari mengelah nafas Gimana kalau ada orang yang lewat Melisa menoleh Lalu mengancamku Jangan sampai dikunci ya Awas loh Aku langsung membuka Satu persatu kancing ke meja Yang kukenakan Melisa menyadari itu Dan dengan cepat Dia menutup pintu dari luar Selesai mengganti Pakaianku yang basah Akibat hujan Aku langsung membuka Pintu kamar Tampak Melisa dengan Posisi tangannya Yang memegang gagang Pintu dengan erat Sejenak Kami hanya bertatap-tatapan Dalam diam Dalam waktu singkat Banyak hal yang terlintas Di benakku Terutama pada perubahan Yang terjadi Dalam tahun belakangan ini Dari yang dulunya Tak tahu tentang apa-apa Kini telah terjun Kedalam dunia yang sebelumnya Tak pernah kupikirkan Dari yang awalnya Coba-coba Sekarang telah jatuh Terlalu dalam Sejujurnya Aku bingung Bagaimana Aku harus bersikap Kedepannya Hingga Beberapa saat Kemudian Aku berbalik badan Dan kembali Duduk di pinggir kasur Aku mengambil Tas hitam Pemberian Mahendra Dan membuka isinya Setengah dari lembaran merah Yang ada di dalam tas itu Ku keluarkan Dan ku letakkan Di atas kasur Di sisi lain Melisa menatapku Dengan heran Tampaknya dia bingung Dari mana aku bisa Mendapatkan uang Sebanyak itu Dalam waktu yang sangat singkat Buat kamu Mel Aku mengulurkan Tas hitam itu Ke arah Melisa Tampak keraguan muncul Di raut wajah Melisa Itu uang Dari mana Ram Aku lantas menatap Matanya dalam-dalam Seraya menjawab Dari hasil Bertarung nyawa Mel Sejenak Melisa Hanya menatapku Dalam keheningan Tampak kegelisahan Dalam bola matanya Seakan berharap Datangnya penjelasan Dariku Namun aku tetap Diam Hanya membuat Rasa penasaran Semakin terpacu Dalam dirinya Melisa tak dapat Membendung rasa Penasarannya lagi Dia lantas bertanya Itu bukan Hasil dari yang Macem-macem kan Ram Aku hanya diam Tak membantah Ucapannya Entah kenapa Aku tak sanggup Untuk berkata bohong Walau aku tahu Berbohong akan Membuat Melisa Lebih tenang Tapi rasanya Diriku tak terima Untuk melakukan itu Aku merasa Tak ada yang salah Dalam pilihanku Jadi untuk apa Aku berbohong Mending Kamu balikin Uangnya sekarang Ram Sebelum terlanjur Masuk lebih dalam Melisa Memegang lenganku Sembari memasang Raut wajah Yang tampak khawatir Masalah uang Bisa kita cari Pelan-pelan Ram Sebanyak apapun Uang yang ditawarin Nyawa kamu Jauh lebih penting Dari itu semua Ini udah jadi Pilihanku Mel Sekilas tanpa Kata-kata yang ingin Keluar dari mulut Melisa tersendat Matanya tak bisa Berbohong Kalau saat itu Dia sedang merasa Takut dan khawatir Gue bakal Baik-baik aja Kok Mel Ucapku Sembari mengusap Rambutnya Nggak usah khawatir Dengan suara yang lirih Melisa berkata Aku nggak mau Kamu kenapa-kenapa Ram Please Jangan lakuin Hal yang bayain Diri kamu Aku menggelengkan Kepalaku Seraya berkata Aku nggak bisa Mel Aku udah ada janji Sama seseorang Melisa lantas Menggemburku Dengan kata Yang bertubi-tubi Siapa orang itu Abadi yang ngejebak kamu Sejak kapan Kamu berhubungan Sama orang itu Aku nggak bakal tenang Kalau kamu nggak jelasin Semuanya ke aku Ram Aku menggelai nafasku Lalu dengan perlahan Menjawab Terlalu panjang Untuk diceritain Mungkin kamu juga Nggak bakal percaya Sama apa yang Ku omongin Belum sempat Melisa merespon Tiba-tiba muncul Sosok Steven Yang dengan cepat Memasuki kamarku Dia berdiri Di depanku Lalu bertanya Dengan suara yang berat Lo masih Anggap gue temen Atau enggak Melisa langsung berdiri Dan berusaha Membungkam Steven Lo kenapa Steven Steven menyikirkan Tangan Melisa Yang mencoba Menahannya Sembari berkata Kenapa lo jadi Ngehindarin kita berdua Lo berdua udah cocok Gue nggak perlu Ganggu kalian lagi Jawabku dengan santai Steven langsung Menarik kerahku Karena gue suka Sama Melisa Bukan berarti Hubungan pertemanan Kita harus seretak Hah Memangnya siapa Yang awalnya memulai Sindirku Sembari menatapnya Sinis Steven Lantas memperkuat Cengkraman tangannya Karena Melisa Belakangan ini Dekat sama gue Lo jadi Cempur gitu Dunia Nggak selamanya Berputar di Lo doang Emosikus Ketika tersulut Oleh ucapannya Aku langsung Menarik kerahnya Juga Tatapan tajam Dari kedua mata Kami kini Terkunci Pada satu sama Lainnya Karena gue Diam Bukan berarti Lo bisa Seenaknya Ngata-ngatain Gue Bentaku Melisa langsung Berusaha Melerai Kami Berdua Namun Tak satu pun Dari kami Melepaskan Cengkraman itu Steven Tak mau kalah Dia lantas Membentaku juga Faktanya Emang Lo gak terima Kalau gue Dekat sama Melisa Padahal Lo yang nyanyiin Perasaan dia Selama ini Bangsat Aku lantas Tertawa kecil Mendengar Ucapannya Terus Kenapa Lo mutusin Jessica Cuma Karena Lo naksir Sama Melisa Doang Terus Kalau lo naksir Cewek lain lagi Lo bakal Putusin Melisa Juga Steven Tampak Tak terima Akan Ucapanku Tinjunya Seketika Melayang Dan Menerat Tepat Di Pipiku Suasana Seketika Menjadi Hening Melisa Tampak Menutup Mulutnya Dengan Kedua Tangannya Sebenarnya Aku tak kalah Terkejut Dengan Melisa Sebab Ini Pertama Kalinya Steven Berlaku Kasar Terhadap ku Rasa Sakit Dari Pukulannya Tak Begitu Kupedulikan Lantaran Kedua Mataku Kini Tertuju Pada Wajah Steven Yang Memasang Ekspresi Kecewa Jadi Ini Yang Luang Gep Temen Ledeku Sembari Memegang Pipi Namun Bukan Sebuah Kata-kata Yang Datang Membalasku Melainkan Sebuah Hantaman Dari Kepalan Di Tangan Steven Pukulan Itu Pun Berhasil Merobohkanku Di Lantai Melisa Mencoba Untuk Menahan Steven Namun Steven Mendorongnya Dan Ingin Meninjuku Lagi Aku Tak Diam Saja Saat Dia Ingin Memukul Ku Di Lantai Aku Langsung Menendang Perutnya Aku Bangkit Berdiri Dan Membalas Melayangkan Sebuah Tinju Ke Wajahnya Steven Lantas Terpukul Mundur Dengan Menampakan Bibir Yang Pecah Mengeluarkan Darah Belum Sempat Aku Melanjutkan Pukulanku Melisa Telah Memeluk Terlebih Dahulu Suara Tangisnya Kian Merbak Memenuhi Kamar Kepalan Tangan Yang Tadinya Ingin Kulayangkan Kini Terjatuh Lemah Tampaknya Suara Keributan Dari Kamarku Telah Menarik Perhatian Para Pengunikos Yang Lain Mereka Tampak Berlalu Lalang Di Depan Kamarku Sembari Melihat Celingkukan Kedalam Menyadari Itu Aku Langsung Menutup Pintu Kamarku Kalian Kenapa Melisa Berucap Dengan Sesenggukan Kalau Kalian Ributkan Aku Mending Aku Pergi Menjauh Steven Menudukan Wajahnya Sembari Berkata Sorry Mel Mendengar Kata-kata Melisa Justru Membuatku Gelisah Bukan Karena Takut Kehilangannya Namun Karena Anehnya Aku Tak Merasa Ibakan Situasi Ini Entah Kenapa Hatiku Terasa Membeku Semenjak Mendapatkan Api Hitam Itu Aku Mencoba Merenung Dan Melakukan Kilas Balik Di Benaku Hingga Perlahan Aku Menyadari Apa Yang Kurasa Hilang Di Saat Mendapatkan Api Hitam Itu Adalah Sebuah Rasa Empati Aku Menyadari Bahwa Tak Ada Rasa Bersalah Yang Muncul Di Batinku Bahkan Saat Sadar Telah Mencabut Nyawa Darsa Tak Ada Sebuah Penyesalan Muncul Muncul Berbagai Pertanyaan Di Benaku Yang Berhasil Membuatku Bimbang Namun Kusadari Bahwa Pertanyaan Pertanyaan Itu Kebanyakan Tentang Dampak Yang Merujuk Pada Keuntungan Dan Kerugian Terhadap Diriku Bukan Perkara Moralitas Ataupun Nasib Orang Lain Aku Kian Tertegun Saat Menyadari Perubahan Dalam Diriku Yang Terlalu Drastis Sementara Itu Melisa Tampaknya Menyadari Akan Kejanggalan Dari Raut Wajahku Yang Tampak Linglung Melisa Lantas Menggenggam Tanganku Seraya Bertanya Ram Kamu Gak Apa Aku Jahat Ya Mel Tanyaku Datar Gak Orang Melisa Bergeleng Kayaknya Kamu Lagi Banyak Beban Maaf Aku Malah Makin Nyusahin Jujur Aja Mel Aku Banyak Berubah Ya Ucapku Sembari Menatap Matanya Dalam-Dalam Enggak Bersentuhan Dengan Tetapanku Membuat Ucapan Dari Mulut Melisa Kembali Tersendat Pandangan Matanya Kian Menghindar Tampaknya Dia Tak Sanggup Untuk Membantahnya Lagi Suasana Seketika Menjadi Hening Kembali Sebelum Kemudian Melisa Mulai Membuka Suara Jangan Dipendam Sendiri Ram Kamu Bisa Cerita Ke Kita Walau Kami Gak Ngerti Setidaknya Kami Bisa Bantu Dengerin Melisa Masih Berusaha Untuk Mengerti Situasiku Aku Menatap Sosok Stephen Sesaat Dia Duduk Menyamping Sembari Meliriku Dari Sudut Matanya Melisa Menyadari Tatapanku Dan Seketika Mencubit Pas Stephen Dengan Kuat Stephen Pun Seketika Meringis Kesakitan Sembari Melirik Melisa Layaknya Makhluk Yang Telah Dizalimi Jika Kupikir Pikir Perkataan Melisa Ada Benarnya Juga Oleh Sebab Itu Aku Mulai Mencoba Untuk Membuka Diriku Dan Mulai Menceritakan Pengalamanku Mulai Dari Indra Keenamku Yang Bangkit Pengalamanku Beradapan Dengan Makhluk Gaib Saat Bersama Adelia Berjumpaanku Dengan Putra Hingga Pilihanku Untuk Mengikuti Mahendra Karena Resen Akibat Dijebak Oleh Aryo Dan Victor Melisa Dan Stephen Mendengarkan Ceritaku Dengan Hikmat Sesekali Terjadi Perubahan Ekspresi Di Wajah Mereka Mata Melisa Tampak Kembali Berkaca Kaca Terutama Saat Mendengar Aku Dijebak Oleh Victor Belum Sempat Aku Menceritakan Tentang Apa Yang Terjadi Di Rumah Mahendra Stephen Tiba-tiba Berdiri Mendekatiku Matanya Juga Kini Tampak Berkaca Kaca Lalu Tiba-tiba Dia Memeluku Dengan Erat Sorry Karena Selama Ini Gue Nggak Ada Ngebantu Lo Badannya Terasa Bergetar Karena Menahan Tangis Aku Tak Menyangka Responnya Akan Se Emosional Ini Aku Mulai Menepuk-nepuk Pundaknya Berusaha Untuk Menenangkannya Walau Sebetulnya Aku Merasa Ada Yang Aneh Sebab Sepertinya Posisi Kami Telah Terbalik Aku Merasa Seharusnya Aku Yang Menangis Dan Membutuhkan Pundak Untuk Bersandar Namun Tak Sampai Disitu Saja Isak Tangis Melisa Terdengar Semakin Kencang Dia Lantas Ikut Bergabung Memeluku Kini Kami Bertiga Berpelukan Di Dalam Ruang Yang Sempit Ini Bukan Rasa Sedih Yang Kudapatkan Aku Ingin Tertawa Karenanya Hingga Tak Lama Kemudian Isak Tangis Mereka Berdua Perlahan Berhenti Pelan-pelan Kami Melepas Pelukan Itu Aku Akhirnya Bisa Bernafas Lega Karena Tak Harus Menahan Sesak Lagi Akibat Pelukan Erat Mereka Udah Penuh Iler Nih Baju Gua Ucapku Berseloroh Biarin Balas Melisa Menjelurkan Lidahnya Sementara Itu Steven Menempelkan Wajahnya Ke Perutku Dia Lantas Memaksa Untuk Mengelap Cairan Di Wajahnya Pada Bajuku Malah Keterusan Diboca Ucapku Kesal Steven Siapa Suruh Loh Bikin Gua Sampai Nangis Bombay Eh Malam Lambe Si Bang Kek Ucapku Sembari Menggelengkan Kepala Suasana Kian Menjadi Ringan Namun Masih Ada Sesuatu Yang Mengganjal Di Benaku Sebab Aku Belum Menceritakan Akan Apa Yang Telah Terjadi Di Rumah Mahendra Ada Yang Belum Gua Jelasin Kekalian Kataku Serius Tentang Asal Dari Uang Itu Tatapan Mata Melisa Dan Steven Kembali Serius Tambaknya Mereka Sungguh Penasaran Akan Apa Yang Ingin Kusampaikan Sejenak Aku Mengelah Nafas Sembari Memejamkan Kedua Mataku Dengan Suara Yang Datar Perlahan Aku Berkata Gua Ngebunuh Orang Raut Wajah Mereka Berdua Seketika Menjadi Kaku Keheningan Seakan Mengisyaratkan Sebuah Gejolak Dalam Batin Mereka Menatapku Dalam Dalam Layaknya Ingin Memastikan Kebenaran Dari Ucapanku Lu Bercanda Kan Tanya Steven Dengan Suara Pelan Aku Mengelengkan Kepalaku Lalu Berkata Gua Melakuin Itu Karena Mau Membelah Diri Kalau Bukan Dia Yang Mati Artinya Gua Yang Gantiin Dia Steven Tampak Mengernyitkan Dahinya Seakan Mencoba Untuk Mencerna Setiap Ucapan Yang Keluar Dari Mulutku Sedangkan Melisa Tampak Pucat Raut Wajahnya Menunjukkan Sebuah Ketakutan Itu Kejadiannya Kapan Ram Apa Udah Ada Yang Ngelaporin Ke Polisi Tanya Melisa Dengan Panik Dia Kini Berjalan Mudar Mandir Sembari Memegangi Dahinya Sebelum Datang Kesini Gua Habis Pulang Dari Pemakamannya Jawabku Santai Langkah Melisa Seketika Terhenti Begitu Juga Dengan Steven Yang Kini Menatapku Dengan Heran Aku Lantas Menjawab Kebingungan Mereka Dengan Sebuah Kalimat Dia Meninggal Bukan Karena Luka Fisik Santai Kata Itu Tampaknya Refleks Keluar Dari Mulut Melisa Aku Mengangguk Lalu Lanjut Menjelaskan Uang Ini Bayaran Dari Mahendra Karena Udah Bantu Eksekusi Target Melisa Dan Steven Hening Kembali Mereka Tampaknya Tak Menyangka Uang Itu Berasal Dari Hasil Santet Karena Jawabanku Ada Di Luar Ekspektasi Mereka Tampaknya Mereka Tak Tahu Harus Merespon Dengan Bagaimana Setelah Beberapa Saat Steven Memecah Keningan Dengan Membuka Suara Kalau Lo Butuh Uang Gue Bisa Bantu Ram Aku Menyadari Akan Niat Baik Steven Dia Tampaknya Tak Ingin Melukai Perasaanku Dengan Memaksaku Untuk Berhenti Di Sisi Lain Melisa Memelukku Dengan Erat Ram Aku Takut Kalau Kamu Kenapa Napa Nantinya Melisa Mendongakan Wajahnya Menatapku Dengan Matanya Yang Sembab Kamu Berhenti Ya Solusinya Bisa Kita Cari Bareng Bareng Ram Tapi Aku Udah Janji Buat Ngebantu Dia Satu Lagi Mel Minta Batalin Aja Balas Melisa Cepat Aku Bantu Bikinin Alasannya Supaya Dia Nggak Ngeca Ngeca Kamu Lagi Aku Menggelengkan Kepal Aku Sembari Berucap Pelan Aku Nggak Bisa Bohong Sama Dia Mel Aku Yakin Dia Nggak Akan Terima Begitu Aja Dia Pasti Nagi Janji Itu Terus Terusan Jadi Gimana Dong Ram Ucap Melisa Dengan Lesu Nggak Mungkin Kita Berdua Ngebiarin Kamu Terus Terusan Aku Mengelus Rambut Melisa Dengan Halus Raya Berkata Setelah Janji Itu Selesai Aku Nggak Bakal Ikut Ikutan Lagi Janji Ucap Melisa Sembari Mengelurkan Jari Kelingking Ke Arahku Sebuah Senyuman Kian Tersungging Di Sudut Bibirku Aku Lantas Mengangguk Sembari Menghubungkan Jari Kelingking Kami Aku Janji Sementara Itu Senjanan Indah Kala Itu Hendak Mengantarkanku Menepati Janji Deru Suara Motorku Perlahan Menghilang Dari Kos Bersamaan Dengan Sang Surya Yang Tenggelam Di Ufuk Barat Langit Kian Menjelma Hitam Tergantikan Oleh Kegelapan Yang Menyeruak Melanda Bumi Lagi Lagi Motorku Harus Bermalam Di Rumah Mewah Milik Mahendra Pemandangan Yang Cukup Janggal Sebab Motorku Tampak Sangat Mencolok Di Antara Koleksi Mobil Mewah Di Parkirannya Seperti Awal Mula Aku Datang Ke Rumah Ini Pak Kusno Lantas Menuntunku Menuju Ruang Tengah Disana Sudah Tampak Sosok Mahendra Yang Sedang Duduk Di Sofa Menatap Layar Televisi Menyadari Bahwa Aku Sudah Tiba Dia Langsung Beranjak Dari Sofa Dan Mengelurkan Tangannya Untuk Menyalamiku Aku Lantas Membalas Uluran Mahendra Mempersilahanku Untuk Duduk Di Sofa Sudah Makan Tanya Mahendra Dengan Senyuman Yang Ramah Aku Hanya Mengangguk Canggung Sembari Memperhatikan Sekitar Ruang Tengah Entah Kenapa Aku Merasakan Sesuatu Yang Berbeda Dari Yang Sebelumnya Suasana Terasa Lebih Cerah Berbeda Dengan Suasana Mencekam Beberapa Hari Yang Lalu Setelah Berbah Pasti Dengan Cukup Lama Mahendra Akhirnya Memutuskan Untuk Mengajakku Ke Ruangan Praktiknya Dengan Langkah Yang Santai Kami Menaiki Tangga Dan Berjalan Menuju Ruangan Yang Berada Di Paling Ujung Sesampainya Di Depan Pintu Mahendra Lantas Memasukkan Kunci Dan Membuka Pintu Kayu Secara Perlahan Pemandangan Tibunan Boneka Dengan Rupa Yang Menyeramkan Seketika Menyangbutku Berbagai Rupa Patung Dan Aksesoris Berkesan Mistis Tertata Rapi Di Sekiliring Ruangan Benar Kenapa Dibayangan Saya Mahendra Kayak Roy Kiyoshi Ada yang Sama Nggak Lanjut Uniknya Tak ada Sedikitpun Ruang Yang Tersisa Di Tembok Ruangan Itu Semuanya Terpenuhi Oleh Berbagai Macam Lukisan Dan Bingkai Foto Namun Satu Hal Yang Kusadari Adalah Bahwa Ruangan Itu Sama Persis Dengan Apa Yang Kulihat Pada Memori Minara Khodam Dari Siddarsa Saat Mengikuti Mahendra Melangkah Masuk Kedalam Udara Pengap Dan Debus Ketika Menyeruak Mengampiriku Mungkin Bagi Orang Awam Yang Indra Keenam Nyata Aktif Tempat Ini Kesanya Sangat Angker Dan Menyeramkan Begitu Juga Pula Denganku Aku Merasakan Berbagai Macam Persensi Yang Mendiami Benda Benda Itu Ditambah Lagi Dengan Suasana Yang Remang Membuat Ruangan Ini Sangat Mencurigakan Ruangan Itu Bagaikan Kedap Suara Sebab Saat Berada Di Dalam Rasanya Aku Seperti Terisolasi Dari Dunia Luar Suara Suara Keras Dari Televisi Di Bawah Sana Sama Sekali Tidak Terdengar Saat Aku Sudah Memijakan Kaki Di Dalam Mahendra Langsung Mengunci Pintunya Dari Dalam Dia Lalu Mengambil Posisi Duduk Bersila Di Belakang Sebuah Meja Granit Yang Di Atasnya Terdapat Banyak Kertas Foto Di Tengah Amparan Foto Terdapat Beberapa Tangkai Cempaka Putih Alias Kembang Kantil Aku Duduk Di Seberangnya Sembari Memperhatikan Setiap Objek Gambar Dari Setiap Foto Tersebut Mulai Dari Gedung Hotel Gedung Apartemen Restoran Pabrik Dan Berbagai Macam Jenis Gedung Tertera Dalam Foto Foto Tersebut Namun Dari Semua Foto Tersebut Ada Satu Kertas Foto Yang Berisikan Sosok Pria Parubaya Dengan Senyum Simpul Di Wajahnya Pria Itu Duduk Di Sebuah Kursi Kayu Jati Yang Megah Layaknya Seorang Bangsawan Entah Kenapa Bulu Kudukus Ketika Merinding Saat Menatap Sosoknya Muncul Sebuah Kengerian Yang Tak Bisa Kujelaskan Dari Mana Asalnya Murni Sebuah Ketakutan Mahendra Lantas Mengambil Kertas Foto Tersebut Seraya Berkata Dia Target Kita Malam Ini Muncul Keraguan Dalam Batinku Sebab Naluriku Mengatakan Bahwa Aku Tak Cukup Percaya Diri Untuk Menghadapi Pria Yang Ada Di Dalam Foto Tersebut Melihatku Yang Hanya Dia Membisu Tampaknya Membuat Mahendra Menyadari Keraguanku Jangan Gentar Dulu Soalnya Tujuan Kita Bukan Untuk Menghabisi Dia Ucap Mahendra Saya Hanya Ingin Mengambil Mustika Yang Ada Di Rumahnya Jadi Foto Tanya Aku Bingung Untuk Serangan Pengecoh Jawab Mahendra Mahendra Lalu Menyodorkan Tiga Foto Kearah Kusraya Berkata Pilih Salah Satu Aku Memperhatikan Satu Persatu Gambar Dari Foto Yang Disodorkannya Foto Pertama Berisikan Gambar Gedung Hotel Dengan Logo Dan Corak Merah Yang Mencolok Di Dinding Foto Kedua Berisikan Gambar Gedung Pabrik Dengan Bentuk Memanjang Berkubah Yang Terpampang Dalam Hamparan Tanah Lempang Yang Luas Di Foto Ketiga Tampak Gedung Apartemen Yang Menjulang Tinggi Dengan Ratusan Jendela Di Sepanjang Dinding nya Aku Menatap Setiap Foto Itu Dengan Sungguh Sungguh Namun Aku Tetap Tak Bisa Memilih Salah Satu Di Antaranya Entah Kenapa Ketiga Tidak Memunculkan Kesan Bahaya Di Batinku Tak Tau Itu Hanya Sekedar Perasaan Akibat Dari Kewaspadaanku Atau Memang Ada Sesuatu Yang Tak Beres Yang Berada Di Ketiga Lokasi Tersebut Mahindra Tampak Menyadari Kebimbanganku Dia Lantas Berkata Pilih Dengan Perasaanmu Saja Aku Memejamkan Kedua Mataku Dan Meletakkan Tangan Kananku Di Meja Tubuhku Mulai Relax Kupasrakan Semuanya Kepada Perasaanku Perlahan Aku Mulai Merasakan Tanganku Bergerak Dengan Sendirinya Saat Aku Membuka Mata Sentuhan Tanganku Sudah Berada Di Salah Satu Foto Tersebut Tepatnya Foto Yang Berisikan Bersambung Nantikan Bagian Berikutnya Hanya Fakta Secara Terima Kasih Semuanya Terima Kasih Khusususnya Untuk Vikraman Irwasita Yang Sudah Mengizinkan Tulisanya Untuk Dibacakan Fakta Secara Saya Pamit Dulu Sampai Jumpa Di Bagian Berikutnya Wassalamualaikum Alhamdulillah